Halo, saya Yeni, saya adalah property checker dari MamiKos. Sekarang saya sedang berada di Kos Pondok Alamanda. Yuk ikuti untuk saya kali ini. Kos Pondok Alamanda, berlokasi di Jalan Cisa Rantan, Kulan 4, nomor 14. Nah, dekat dengan Jalan Soekarno-Hatta, sekitar 1,5 km ya teman-teman. Dan dekat juga dengan Jalan Raya Pancatengah, sekitar 100 m. Nah, untuk ke lokasi ini bisa melewati mobil dan juga motor. Ada portal juga dan tutupnya di jam 6 sore ya teman-teman. Jadi teman-teman harus lewat Jalan Cisa Rantan 1. Untuk akses angkot dan ojek pangkalan juga dekat loh teman-teman. Ada di Jalan Cisa Rantan, Kulan 1, yang berjarak 500 m saja. Nah, kosan ini dekat dengan Politeknik Al-Islam, Universitas Al-Ghipari, dan STM Mikjabar. Nah, ini dia kosannya teman-teman. Memiliki dua lantai. Nah, di kosan ini ada 4 gerbang teman-teman. Nah, kalau yang ini gerbang untuk mobil, yang ini gerbang untuk pejalan kaki dan juga motor. Lalu, sebelah kiri kita bisa juga digunakan untuk parkiran motor teman-teman. Nah, itu dia gerbang satu lagi teman-teman. Gerbang untuk masuk mobil. Nah, mobil hanya muat 2 mobil ya teman-teman. Dan gratis. Parkiran motor juga ada di dalam ya. Jadi bisa muat banyak. Nah, ini gerbang yang keempatnya ya teman-teman. Jadi keamanannya terjaga. Nah, kita langsung aja masuk ya. Nah, di sebelah kanan dari koridor ini ada toilet umum nih teman-teman. Nah, toilet umum ini untuk para tamu yang datang ke kosan ini. Nah, ini udah ada signage-nya teman-teman. Jadi sangat-sangat jelas. Nah, fasilitasnya ada gantungan baju, gayung, rak sabun. Dan juga WC jongkok, beserta ember teman-teman. Dan juga keran. Lengkap juga ya teman-teman. Di seberang dari toilet umum tadi, ada ruang tamu bersama nih teman-teman. Nah, ruang tamunya cukup besar ya teman-teman. Dan di sini biasanya dipakai untuk makan ataupun belajar bersama. Dan laki-laki hanya bisa sampai ruang tamu ini teman-teman. Karena di sini adalah kosan putri. Nah, di sini juga dilengkapi dengan TV loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau nonton, di ruang tamu ini juga bisa. Nah, di sini ada kabinet juga. Lalu di sini ada kulkas loh teman-teman. Jadi memang terpisah dari dapur bersamanya. Jadi teman-teman bisa nyimpen minuman di sini. Nah, kita lanjut aja ya teman-teman. Kesebelah sana. Oh iya, di tengah-tengah ini ada fasilitas umum yaitu jemuran teman-teman. Nah, seperti ini kira-kira pasat bangunannya. Nah, jemurannya cukup besar ya teman-teman. Kalau kita berjalan lurus saja dari gerbang. Nah, di ujung koridor ini ada dapur bersama nih teman-teman. Nah, selalu ada signage. Jadi teman-teman gak usah bingung ya. Nah, ini dia dapur bersamanya. Ada fasilitas rak untuk alat masak. Wastafel. Kompor. Dan juga gas nih teman-teman. Untuk pembelian gas itu bisa teman-teman beli sendiri ya. Nah, di sini juga disediakan tong sampah pastinya teman-teman. Yuk kita ke area selanjutnya. Nah, di sebelah kanan dari dapur bersama tadi ada fasilitas umum lagi nih yang bisa teman-teman gunakan. Nah, letaknya di sudut juga nih teman-teman. Nah, ini dia area cuci baju. Teman-teman bisa menggunakan area ini dengan gratis. Yuk langsung aja kita ke kamar tipe A-nya nih teman-teman. Oh iya teman-teman, di sini sudah dilengkapi dengan cermin untuk bersama ya. Jadi tidak disediakan lagi di dalam kamar. Nah, langsung aja kita masuk ke kamarnya ya teman-teman. Nah, ini dia kamar tipe A-nya. Nah, cukup luas juga ya teman-teman. Kamar ini berukuran 3x3 meter. Dengan kasur berukuran single bed. Meja dan kursi belajar. Dan pastinya ada lemari nih teman-teman. Dan lemarinya cukup besar ya teman-teman. Ini bisa dilihat dari sini. Tuh. Dan sudah disediakan gorden. Nah, ini dia kamar mandi dalamnya nih teman-teman. Ada fasilitas keran, ember dan gayung. Serta kloset jongkok. Nah, di sini juga ada raksabunnya teman-teman. Dan pastinya ada ventilasi. Jadi tidak pengap ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ke kamar tipe B-nya ya teman-teman. Nah, pas bersebelahan dari kamar tipe A tadi nih. Kamar tipe B ini berukuran 3x4. Nah, dengan kasur berukuran single bed. Untuk fasilitas meja dan kursi belajar sama ya teman-teman. Dengan tipe A. Yang spesialnya di sini ada dapurnya teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus menggunakan dapur bersama. Jadi sudah disediakan di dalam kamar ini. Ada tong sampahnya juga. Dan pastinya ada lemari yang besar banget teman-teman. Oh ya, di sini jendelanya banyak ya teman-teman. Ada yang menghadap luar. Dan ada yang menghadap koridor. Nah, di sebelahnya ada kamar mandi nih teman-teman. Kamar mandi ini sudah dilengkapi dengan raksabun nih teman-teman. Dan yang membedakannya hanyalah klosetnya teman-teman. Kalau di sini klosetnya duduk. Ada ember dan gayung juga nih teman-teman. Dan ada kerannya pastinya. Tenang, selalu ada ventilasi di setiap toiletnya. Nah, di dekat kamar tadi ada parkiran untuk mobil yang bisa digunakan juga untuk motor teman-teman. Nah, di sini kira-kira bisa memuat dua mobil. Oh ya teman-teman. Ruang tamunya bisa diakses dari parkiran mobil ini juga loh. Jadi ada dua akses. Yuk, kita langsung aja naik ke lantai duanya nih teman-teman. Nah, di lantai dua ini ada fasilitas yang sama juga dengan lantai satu nih teman-teman. Langsung aja kita kesana ya. Nah, untuk di lantai dua jemurannya bisa diletakkan di depan koridor. Dan di sini tidak boleh memelihara hewan ya teman-teman. Untuk teman yang menginap harus membayar seratus ribu per hari setelah satu hari penginapan di sini. Di sini juga ada kulkasnya teman-teman. Nah, di sudut sini ada balkon ya teman-teman dengan view yang lumayan bagus ya teman-teman. Ada juga kursi untuk duduk-duduk. Nah, enak banget kan. Di sini juga ada jasa laundry-an loh teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus ngeloundry keluar lagi. Nah, di sini hanya 10 ribu per kilo. Nah, di sudut ini ada dapur bersama lagi nih teman-teman. Jadi ada di lantai satu dan di lantai dua. Untuk fasilitasnya sih sama saja ya teman-teman. Ada tong sampah, kompor, alat masak, postafel, rak piring. Nah, yang bisa teman-teman pakai bersama-sama. Kalau kita ke kanan dari dapur bersama tadi, ada fasilitas umum lagi nih teman-teman. Seperti biasa ya, jadi seperti di lantai satu, ada fasilitas untuk mencuci sendiri nih teman-teman. Dan gratis. Nah, itu tadi ruang utur saya di Cosponduk Alamanda. Jika teman-teman ingin booking Cos ini, langsung saja klik tombol booking di bawah ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan terima kasih.